Pembulu tangkis Kevin Sanjaya mendadak menjadi sorotan. Hal ini lantaran dirinya melamar sang kekasih Valencia Tanu Sudibyo di Jakarta International Stadium Jakarta Utara. Rekaman video yang diunggah akun Instagram David Audi ini menceritakan awalnya sang kekasih yang akan memberi kejutan ulang tahun untuk Kevin Sanjaya. Tapi justru Valencia lah yang mendapat kejutan lamaran di tengah lapangan yang didesain seperti altar nan indah. Dan terdapat tulisan yang menyebut Valencia menerima lamaran Kevin Sanjaya. Ramai di media sosial aksi pemalakan sejumlah pria terhadap sopir kendaraan truk. Dari rekaman yang diunggah akun Instagram kabar negeri ini terjadi di Jembatan Musi, Palembang, Sumatera Selatan saat kondisi macet karena ada proyek perbaikan jalan. Dua pemalak sampai mengikuti mobil truk yang bergerak perlahan hingga akhirnya sang sopir melemparkan uang ke mereka. Bahkan ada pemalak yang nekat naik ke dalam mobil meminta jatah tambahan dari sopir truk. Sejumlah orang ini berusaha mengevakuasi ratusan ribu minyak goreng kemasan yang mengambang di laut. Video yang diunggah akun Instagram Terang Media ini belum diketahui di mana lokasi kejadiannya dan mendapat beragam tanggapan dari warganet. Beberapa warganet mengatakan penyembab minyak goreng kemasan mengapung di laut lantaran kapal kargo tenggelam di Selat Maraka. Seorang lelaki ini kesal dan menghancurkan kaca mobil bagian belakang dengan menggunakan kayu karena mobil diparkir persis di depan rumahnya. Berdasarkan rekaman yang dibagikan akun Instagram Fakta.Indo ini, diduga kuat mobil yang dihancurkan ini parkir sembarangan hingga mengganggu aktivitas warga yang lahannya dipakai tempat parkir. Kejadian tak terduga saat upacara bendera hari Senin. Bendera Merah Putih ini terbalik saat akan dikibarkan. Namun dengan cekatan, petugas pengibar bendera Merah Putih memutar badannya hingga posisi bendera benar dan siap dikibarkan. Video yang diunggah akun Instagram Fakta.Indo ini mendapat beragam komentar dari warganet.